Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan dulu ya Cuci tangan yang bersih Pake sabun Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo, kita tungguin Dan kalo kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Eh, salah. Nah. Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue mau bahas sepatu lokal kulit ya. Material kebanyakan kulit. Brandnya adalah Exodos 57. Ini kadang gue suka ke belibut ngomongnya tuh seringan Exodos sih. Karena emang lebih sering denger kata Exodos. Dan ngebaca juga Exodos sih daripada Exodos nih. Sepatunya yang ini. Tapi sebelum bahas sepatunya, gue mau cerita dikit dulu. Ini sepatu gue beli karena penasaran dari beberapa teman-teman. Juga ada yang komentar. Sepatu lokal lain, tapi materialnya bukan kanvas gue mintanya. Nah, terus teman-teman ada yang biasa lah. Nulis di komentar, bang bahasnya Exodos 57. Yaudah, pas gue lihat ternyata ini sepatu lokal kulit. Dan kebetulan kalau ngomongin sepatu ini kan kayak model-model sepatu boots ya. Tapi ini bukan boots sih. Karena kalau sepatu boots itu gue pernah punya yang ini. Nah, dia tuh material bawahnya nih untuk outsole-nya tuh kayak gini. Paku gitu ya. Sama, ya pokoknya beda lah kalau sepatu boots tuh ya begini lah. Kalau ini tuh kenanya kayak sepatu ini sih. Siluetnya tuh ngeliatnya kayak converse. Cuma materialnya kulit. Gitu sih guys. Dan ini sepatu kalau ngomongin harganya dulu. Ini lumayan. Karena dia harganya tuh 1,2 juta. Dan pada saat gue mau mesen. Itu kan di Instagramnya gue WA. CP-nya tuh kontak person ya. Ternyata gak bisa langsung dikirim. Jadi kayak PO gitu sih. Gue tuh sekitar 2 mingguan kalau gak salah. Baru akhirnya dikirim barangnya. Nah, gue tuh mesen artikelnya yang namanya New Polemos. Dan pada saat gue lihat di fotonya. Itu gue ngeliatnya sih soalnya cakep ya. Warna kulitnya tuh kayak agak-agak coklat. Tapi oran atau kuning. Tapi ya pokoknya nih temen-temen lihat aja gambarnya kayak gini. Tapi pas datang itu ternyata di luar ekspektasi sih. Jadi pas pertama kali datang boxnya. Ngomong-ngomong boxnya tuh segede gini ya. Nih. Sepatunya tuh masih mentah. Warnanya tuh gak ada coklatnya sama sekali. Jadi cenderung ke arah kuning oranye gitu. Jadi emang namanya kulit mesti ada proses pematangan dulu ya. Makanya ini juga sepatu sekira-kira tuh udah 2 bulanan gue pake. Gue pake bener-bener gue pake. Ujan-ujanan juga tetep gue pake. Pas lagi naik motor. Lagi jalan ke depan aja. Kayak belanja bulanan itu gue pake juga. Ini sepatu kalau ke warung enggak sih. Pokoknya gitu-gitu sampai akhirnya nih udah agak lumayan ada-ada coklat-coklatnya. Dan akhirnya makanya gue review. Jadi gak buru-buru. Jadi biar kelihatan pas matangnya tuh kayak gimana kebayang buat temen-temen nantinya. Oke. Lanjut aja kita bahas dari boxnya dulu. Ini mumpung kelihatan. Ini tuh boxnya gede banget ya. Dan gue senang sama packing pada saat pertama kali dikirim. Sepatunya tuh enggak di... Eh, boxnya tuh enggak dilapisin sama dus lagi. Tapi mereka pakein bubble wrap. Nah, jadi buat temen-temen pabrikan lokal lain. Kalau misalkan gak ada dus lagi. Maksudnya untuk dus pelapis luarnya. Biar dus asli punya temen-temen itu masih bagus. Pake bubble wrap aja. Ngambil pengalaman dari yang sebelum itu sepatu KW-nya kompas. Gue gede banget. Sepatu lokal. Dusnya dikirimnya... Apa ya? Kayak ngasal gitu loh. Cuma pake dilapis pake kantong plastik pasar gitu doang. Buat gue pribadi yang namanya unboxing itu menjadi sebuah eksperien penting. Dalam menilai suatu produk yang kita beli dari vendor tersebut gitu. Jadi kalau misalkan si vendor itu ngirimin suatu produknya asal-asalan. Yaudah pada saat kita pertama kali ngebuka juga rasa itu udah males. Kalau misalkan packingnya itu udah hancur. Jadi terlepas dusnya mau disimpen ataupun mau dibuang. Itu ya nanti urusan belakangan. Urusan si pembelinya. Itu belakangan banget. Tapi yang namanya konsumen ya. Kan kita sebagai penjual juga gak tau dia punya box kayak gue gini. Ataupun dia gak punya box. Siapa tau boxnya tuh masih mau disimpen buat naro sepatunya dia. Gitu loh. Jadi ya untuk eksodos. Untuk urusan packing gue kasih nilai jempol. Bagus. Karena nih temen-temen bisa lihat. Gak ada banyak-banyak yang berarti banget sih. Nah bagian depannya temen-temen bisa lihat nih. Ada tulisan Authentic. Establish 2016. Jadi eksodos tuh baru 4 tahun. Ini terus ada juga eksodos 57. born wild rom free. Terus di bagian depannya ada media sosialnya kayak gini. Facebook sama Instagram. Terus di samping kiri kanannya juga ini ada sama. Tulisannya eksodos 57 kayak gini-gini. Sama di bagian belakang tuh. Ada gambar sepatu. Cuma ini bukan sepatu yang gue beli sih. Ini kayaknya template aja. Mereka naruh sepatunya kayak gini. Gitu loh. Terus di dalamnya. Kita. Oh ntar loh nih. Bagian tutupnya ada tulisan lagi nih guys. All great things begun with one step. Local movement pride. Kayak gini. Ya. Terus ada shoe papernya yang gak ada motif apa-apa. Putih polosan aja. Dikasih sticker kayak gini. Eksodos 57. Sama sebenernya ini ada tali bawaannya guys. Jadi ini tali gue ganti yang karet punya. Bukan yang karet maksudnya yang elastis. Karena biar gampangin ini banget sih. Gampangin keluar masuknya. Karena kalau sepatu tinggi gue udah males sekarang. Lepas tali sepatu. Nginke tali sepatu. Perkembangan zaman udah beda. Udah banyak yang ngejual. Tali sepatu elastis. Jadi ya gue ganti aja. Kalau ngomongin tali bawaannya dulu nih. Di awal-awal dikasihnya tuh warna kayak gini. Dan di ujung talinya ada tulisannya lah. Pokoknya nih. Eksodos 57 kayak gini. Tunggu ya. Nah. Oke sekarang bahas sepatunya. Nih temen-temen bisa ngeliat. Di sini tuh materialnya kulit. Tapi gak kulit doang. Maksudnya mayoritas emang kulit. Tapi ada kayak material karetnya juga ada. Nih di bagian toe. Terus ada kanvasnya juga di tengah sini. Sama nih ada yang kayak gas pair sih. Gue ngeliat bahannya nih. Warna hijau. Ada bulet-buletan juga. Ada si mata eyelidnya nih. Terus ada beberapa sablonan juga. Sama di bagian dalemnya nih ada patch yang bordiran. Tulisannya Eksodos 57. Logo-logonya kayak ginilah. Oke kita bahas dulu detailnya satu-satu ya. Sebelumnya mau ngasih tau dulu. Kalau ini tuh sejatinya. Gue liat di Instagram. Sepatunya adalah sepatu buat anak motor ya. Sepatu anak motor. Sepatu adventure. Pokoknya yang berkaitan sama musik juga masuk sih. Ada yang anak band juga. Model-model anak band gitu. Band metal ya. Rock gitu-gitu. Sama buat orang-orang yang punya jiwa berpetualang. Gitu guys. Terus kalau soal sepatu motor. Ini tuh kalau gue liat dari beberapa postingan foto di Instagramnya. Dia tuh cocok buat temen-temen yang suka pakai motor touring. Terus motor chopper. Sama motor-motor yang kafe racer. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kalau buat gue pribadi yang pakai NMAX kurang cocok sih. Cuma ya biarin aja. Gue punya duit ya gue beli. Gue pede. Gue pake gitu. Udah oke. Dimulai dari ininya. Tingginya dulu deh. Ini kalau temen-temen liat. Di bagian heels. Ini tuh tingginya ngelebihin. Sepatu tingginya Converse. Canvas ataupun Air Jordan 1. Ini aslinya tinggi banget guys. Jadi buat temen-temen yang mungkin. Belum terbiasa pakai sepatu model kayak gini. Ini akan ngerasa ganjal gitu di tulang. Eh di tulang. Di bagian tumit kakinya. Karena ini tuh tinggi banget emang. Cuma pada saat temen-temen pakai ini. Dan naik motor gitu ya. Pasti ngerasa aman banget. Di bagian ujungnya. Ujung heelsnya sendiri. Ini ada kayak tambahan bantalan di dalamnya. Untuk materialnya juga ini kulit. Terus turun ke bawah. Di bagian dalam kayak tadi gue bilang ada patchnya. Tapi kalau di bagian luarnya ini ada tulisan putih kayak gini. Sama ada logo kayak bom atom ya. Ini bom atom apa? Peluru sih. Yang pokoknya kayak dari pesawat militer diturunin ke bawah gitu. Terus turun lagi di sini. Mulai masuk ke bagian tengah. Nah ini ada kayak gas pair yang tadi gue bilang. Terus ada motif-motif benang putihnya juga kayak di anyam patch gitu ya. Terus ini ada 6 lubang. Yang dibolongin. Terus dikasih sama mata eyelidnya si Exodus. Ini juga ada tulisan Exodus 57 sih. Dari si mata ini. Terus yang bagian tengahnya yang warna hijau lumut ini. Yang lebih tua ini adalah kanvas. Terus masuk ke bagian eyelid. Di sini dia langsung nembus ke kulitnya ya. Jadi nggak ada mata eyelidnya. Kecuali di bagian paling atas. Ini ada. Tuh kayak gini. Nah terus ke bagian townya. Nah di sini nih. Ini bahannya materialnya adalah karet. Jadi bukan kulit juga kayak yang lain. Dan uniknya ada 4 benang nih. Yang seakan-akan kayak nyatuin kedua material ini. Padahal aslinya tuh sih udah dijahit nih. Dan yaudah nih. Intinya cuma buat detail-detail ciri khasnya. Si Exodus mungkin. Atau si New Polemos ini untuk artikelnya. Nah cuma yang gue bingung adalah. Di sini nih guys. Bagian townya nih teman-teman. Lihat ada kayak putih-putih kayak gini nih. Gue nggak tau ini jamur apa-apa ya. Tapi pas gue lap-lapin ya pertama hilang. Tapi pas kering tuh tiba-tiba muncul lagi. Cuma yaudah lah. Ini mungkin karena emang dipakai. Dan sempat hujan-hujanan juga. Mungkin jadinya kayak gini sih. Terus ke bagian belakangnya. Bagian heels lagi. Ini ada 2 pull tab. Kayak gini nih gue liat. Pull tab yang bagian atas. Cuma si kainnya aja. Terus kalau pull tab yang bagian bawahnya. Ini ada kayak dilapis sama kulit kotak kayak gini. Terus di bagian bawahnya lagi ada singkatan EXDS57. Sampai paling bawah nih ada kainnya lagi kayak gini. Untuk midsole sama outsole-nya. Ini tuh jadi satu ya. Dia tuh pake bahannya EVA. Kalau gue nggak salah ya. Dan bener aja tuh. Untuk bagian bumper depan sih. Ini kayak motifnya converse tuh. Kayak gini. Dan ini dijahit tuh. Untuk midsole-nya. Dijahit ke bagian uppernya. Dan ini tuh bikin awet banget. Kalau sepatu boot kayak gini. Ini temen-temen pake bertahun-tahun. Gue rasa juga jebolnya tuh lama guys. Terus di bagian belakangnya. Ada karet tambahan. Logo sama tulisan EXODOS57 kayak gini. Terus untuk modingan yang outsole-nya. Sudah pasti cetakannya punya dia sendiri. Ada tulisan EXODOS57. Forget Indonesia. Registered. Setemar. Dan ini. Ngomong-ngomong gue beli. Size-nya tuh 42. Ini tuh true to size sih guys. Gue seneng dari outsole-nya juga. Ini warnanya tuh warna coklat. Jadi kalau misalkan kotor kayak. Ini temen-temen liat. Sekarang tuh sepatu kan kotor. Tapi ini udah nyaru guys. Dan emang warnanya tuh kayak gini. Jadi gak usah kawat. Pengen buru-buru dicuci. Lagian sepatu kulit mah. Jangan sering-seringan dicuci. Biarkan matang aja sendiri. Oke. Untuk insulnya sendiri. Nih bisa dilepas. Di bagian atasnya. Ini dilapisin lagi sama kain. Ini tuh warnanya biru donker. Bukan warna hitam ya. Ada motif sama tulisan. Temen-temen bisa liat kayak gini. Dan dibaliknya. Ini warna ungu. Tumben-tumbenan ya. Lihat insul ada yang warna ungu nih. Exodos doang. Di bawahnya nih ada embosan logonya si Exodos. Di bagian atasnya kayak gini. Size-nya kenapa 41 ya? Oh tapi insul sih. Kalau insul tuh emang biasanya kayak gitu. Satu cuttingan bisa buat 2-3 ukuran sepatu sih. Biasanya gitu. Cuma nih sepatu ukurannya 42 guys. Nah terus kalau soal empuknya. Ini gue gak bisa bilang empuk ya. Tapi gak bisa dibilang keras juga. Jadi kalau misalkan dianalogiin. 1 sampai 5. 1 paling empuk. 5 paling keras. Ini tuh gue bisa bilang nomor 4. Jadi gak empuk. Gak medium juga. Maksudnya gak medium. Tapi juga gak keras. Gak nomor 5. Jadi ini adanya di nomor 4 sih. Nah terus nih yang bikin unik sama. Gue bisa bilang bagus. Adalah di bagian lidahnya guys. Ini aja gue bahasnya di belakangan bagian lidah. Karena ini temen-temen bisa lihat. Kalau bagian luarnya sih ini standar ya. Ada kulitnya juga. Dan ada motif eksodus kayak gini. Terus ada cantelan juga nih. Buat nyangkutin tali sepatunya. Jadi biar lidahnya tuh gak mencong kiri. Mencong kanan. Kalau misalnya temen-temen pake melangkah gitu. Terus nih yang bagian bagusnya. Di balik lidahnya. Ada kain tenun guys. Tuh kayak gini. Unik ya. Bagus loh. Ini kayak Indonesia banget sih. Naruh tenunnya disini. Nah. Abis ini temen-temen lihat on fitnya aja. Gue pakenya nyantai. Pake kaos dan celana jeans hitam kayak biasa. Mau gue dilihat. Pake kaos dan celana jeans hitam kayak biasa. Nah temen-temen udah lihat. Fit on fitnya kayak gimana ya. Di kaki gue yang gak bisa dibilang gede-gede amat. Terus pake celana pensil juga. Ini masih cocok-cocok aja. Terus kalau buat temen-temen juga yang punya kaki besar. Paha besar. Pokoknya ini juga cocok-cocok aja. Dan tambahan info juga. Ini tuh 42-nya gak 42. True to size banget sih. Cuma lebih baik kalau misalnya temen-temen pake 42. Ya disini 42 aja. Jangan dinaikin 43. Karena dia tuh punya karakter. Lebar guys disininya. Dan karena kulit juga. Jadi ini masih ada gampang melar sedikit. Jadi buat temen-temen yang kakinya ngelebar. Ini gue ngerasa masih cocok sih. Jadi gak sempit-sempit banget di bagian depan sini nih. Kiri kanannya. Terus yang bikin. Ini sepatu gue bisa bilang nyaman ya. Walaupun gak dibilang empuk. Tapi dia tuh kenanya pas aja sih. Untuk insole-nya. Karena kan tadi temen-temen liat. Dia juga pas gue pencet-pencet. Agak-agak keras ya. Cuma emang tadi balik lagi. Gak empuk. Yang bikin nyaman adalah. Untuk bagian dalemnya. Dia bukan mesh kayak sepatu vulkanisir. Biasa temen-temen liat di review gue. Di bagian dalemnya nih guys. Bisa keliatan. Masih dikasih kulit lagi. Nih yang warna hitam ini. Jadi menurut gue. Pada saat kaki gue. Kan gue pake kos kaki gak ini banget ya. Gak tinggi-tinggi banget. Nah yang kos kaki kan nyampe sini nih misalkan ya. Tapi yang keatasnya ini udah kena kulit kaki gue. Dan gue gak ngerasa ada masalah. Maksudnya gak kegesek gimana-gimana. Karena ya ini. Material kulitnya. Ini beneran kulit sih semuanya. Bukan kulit. Bukan kulit sintetis. Ini mah kulit asli banget guys. Dan ini tuh warnanya adalah tan ya. Dibilangnya tuh. Ini bagian yang pair sebelah kiri. Temen-temen bisa liat. Sebenernya tuh masih agak kuning. Jadi masih muda. Belum mateng. Tapi kalau pair yang sebelah kanan. Ini udah agak mateng guys. Jadi bisa keliatan. Ini tuh nanti berubahnya akan semakin coklat. Mungkin akan nyaru-nyaru sama midsole-nya. Dan ini nih yang gue senang sama kulit asli tuh. Kalau misalkan temen-temen garuk-garuk di bagian sininya nih. Tuh ada bekas-bekasnya. Ini tuh kayak natural aja sih guys. Senang aja gue ngeliatnya. Kayak trademark kita sendiri lah pokoknya. Ada bekas-bekasan stretch-stretchnya gitu. Dan yaudah. Kalau saran gue temen-temen pikirin dulu ya. Kalau mau beli ini. Soalnya kan selain harganya mahal. Ini juga sebenernya nggak cocok buat semua orang. Apalagi stylenya tuh ini kayak wildlife banget sih. Jadi buat anak-anak streetwear gitu. Ini tuh kayak kurang cocok. Kalau misalkan temen-temen pake ke kondangan. Untuk yang model ini ya. Yang new polemos ya. Tapi kalau yang modelannya yang polosan gini aja. Kayak sepatu boot kayak gini. Gue ngeliat si Exodos sih ada. Nah cuma kalau model kayak gini. Sebenernya nggak semua orang bisa pake. Semua orang nggak mau pake juga. Karena ya modelnya kayak gini. Looksnya juga kayak gini. Nggak cocok aja di semua tempat. Kalau mata gue ngeliatnya. Maksudnya kayak kalau misalkan kondangan. Ini nggak cocok pake ini. Ngantor ke kantor yang rapi. Yang mana kalau lo masuk ke kantor itu. Mesti naruh KTP dulu. Buat dapetin akses masuknya. Yang kayak gitu-gitu. Ini juga menurut gue kurang. Cuma karena gue selengan aja ya. Kalau misalkan lagi ada meeting di kantor kayak gitu. Itu gue jalan-jalan aja. Toh gue juga bukan karyawan sana. Maksudnya kalau temen-temen jadi karyawannya. Ini tuh kayak. Keliatannya kurang sopan. Tapi kalau temen-temen adalah freelance. Terus juga influencer. Ataupun pekerja-pekerja bebas lainnya. Yang nggak terikat 9 to 5. Bukan pekerja kantoran. Ataupun misalkan 9 to 5. Tapi di kantor itu ya ganti sepatu lagi. Ini buat dipake di jalan. Biar aman. Kakinya ini cocok banget. Jadi gue rekomendasiin. Ini tuh bisa 50-50 gue bilang pokoknya. Rekomendasiin. Tapi juga nggak rekomendasiin. Karena dengan alasan yang tadi gue bilang. Dengan harga di bawah 1.500.000.000. Ataupun di bawah 2.000.000.000. Ini gue rekomendasiin. Gitu guys. Kalau nyarinya sepatu kulit ya. Gitu. Sepatu kulit yang lain daripada yang lain. Gitu guys. Karena ini ya. Punya keunikan sendiri. Punya ciri khas juga. Sama udah punya nama ini. Exodos. Liat aja Instagramnya udah centang biru guys. Jarang-jarang akun jualan. Tapi centangnya tuh udah biru. Gitu. Yaudah. Segini aja video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan ya. Tentang sepatu Exodos ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Wasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Bye-bye.